Anda siapkan aja sebuah kabel bekas Mejikom Sub yang mati terus Eh tunggu 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 Jangan lupa like dan subscribe ya Untuk mendapatkan ilmu gratis selanjutnya Oke semuanya teman teman Jumpa lagi dengan channel saya Naita Tung Bagaimana kabarnya Semoga teman teman dalam kondisi yang sehat Serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanautala Hari ini saya akan berikan ilmu bagaimana caranya mengatasi Mejikom Mejikom Sub yang mati terus Satu dua tiga colok Nih mati nih Neng Kalau nyala lampunya nyala Kalau nyala lampunya kuning dia teman teman Ya Bagaimana cara mengatasinya Perhatikan baik baik Kita buka dulu Kemudian kita bongkas Bawanya dibuka ke kiri Atau berlawanan arah jarum jam Nah Buka ke kiri atau berlawanan arah jarum jam Lakukan yang termudah Termudah dahulu dan yang bisa Dilakukan terlebih dahulu Nih cari nih Disini ada baut gak dia Kalau ada baut anda hajar bautnya Anda buka bautnya Tapi kalau gak ada baut anda tinggal coba pisahkan Antara bagian atas dengan bagian bawah Ya Anda pisahkan antara bagian atas dengan bagian bawah Di apa nih Di songkel Di jembrengin Ini kita tinggal songkel Kita songkel seperti ini Songkel kita pisahkan antara bagian atas dengan bagian bawah Nah Seperti ini Songkel buka Selanjutnya apa teman teman nih Teman teman tinggal urutkan kabelnya nih Nah ini kabel ini Nih Ini dulu ya kabelnya ya Nah nih Ini diurut ini Nah nih Cari ujungnya teman nih Nah Nih Pakal cari ujungnya Ini kan ujungnya teman nih Ini ujungnya keluar dua Anda cari barang yang dibungkus kayak lontong Ya Ini kan dua nih Nah nih Nih Ini adalah barang yang dibungkus kayak lontong Teman teman apa Teman teman tinggal buka barang ini Ya Teman teman buka barang yang dibungkus kayak lontong kayak gini ini Ini dibuka Untuk ini Nah Buka aja deh Nah Buka seperti ini Nah Barang ini teman teman telanjangin Ya Atau ditarik nah ini nah telanjangin atau ditarik atau dibuka seperti ini nah sangat-sangat mudah ya nggak perlu beli magicom baru cukup lakukan jurusan di tatum dahulu teman-teman fokus disini ya ke barang ini ini adalah barang yang dibungkus kayak lontong ya ini pangkal di ujung ya ini dikerok ini dikerok ini pangkal di ujung dikerok dikerok nah ini nah dikerok nah ini dikerok nih ini temen-temen dikerok ya ini dikerok ini dikerok nah seperti ini dikerok sekarang seperti ini nah habis itu apa Anda tinggal siapkan kabel bekas Anda siapkan aja sebuah kabel bekas ttr 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 t2 hai serabut siapkan satu serabut teman banyak serabut nih Hadnied siapa serabut ini Hai tinggal di Apa di gulung-gulung sini Bang nah tinggal di gulung-gulung kayaknya ini temen-temen ini ini pakai kabel serabut bekas Anda tinggal di gulung-gulung kayak gini nih Ha oke nah Nah seperti ini Tinggal digulung-gulung aja nih Nah ini kita botong Digulung-gulung udah Habis itu apa Ini kita tinggal gulung kesini nih Nah Nah tinggal gulung kesini nih Oke Kita tinggal gulung di atas dan di bawah Nah Habis itu kita tinggal siapkan Sebuah korek Kita siapkan sebuah korek sama timah solder Nah Ini kita bakar Bakar kemudian tempe disini Kalau anda gak punya solder Anda pakai korek Kita pakai korek aja Bakar tempel ya Tempel Nah Nah Ini bener-bener pakai korek api Pakai korek api Gak usah pakai solder Nah ini tutup yang dulu juga dihajar Nih Intinya anda lewatin kabel tadi ya Bakar Tempel Bakar Tempel Nah Lalu makasih anda Gimana kalau saya gak punya Apa nih bang Timah solder Kalau gak punya timah solder Kayak gini aja dah Ya gak usah disolder Tapi kalau anda punya timah solder Akan lebih Baik Lalu kita pasang Masukkan lagi selangsonnya Masuk ceder Nah seperti ini Kita masuk ini Oke Nah masuk Masuk lagi ceder Nah seperti ini Kita tinggal solasi hitam Kita tinggal solasi hitam Kemudian kita akan tes Kita akan tes apakah Sudah berhasil nyala atau tidak Perhatikan baik-baik Nah Oke Nah Nah ini Nah Kita solasi hitam Setel selanda Ya Solasinya modelnya bagaimana Selanda Yang penting disolasi hitam Oke Nah Nah ini Set Habis itu kita pasang lagi Seperti semula Habis itu apa Kita tinggal pasang Kita pasang lagi Seperti semula Pasang aja der Pasang Ini perhatikan nih Ini lubang ini Ketemu lubang itu Nah Nah kayak gini nih Jeder Nah Jeder Nah Kecakin Oke Nah Sekarang kita colok Apakah dengan jurus ini Magikom yang sudah berhasil sembuh Perhatikan baik-baik Satu Dua Tiga Colok Ini nyala nih Cabut Mati Colok nyala Cabut mati Colok nyala Nah tuh Nih Tandanya apa Tandanya Masalahnya sudah tuntas Bener-bener Rupiah Buat teman-teman Yang ingin tahu Bener-bener Nyari tatum Ketika di google map Andre tatum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton